Ada satu konspirasi yang tingkat laransinya sudah melebihi konspirasi-konspirasi yang ada di buka bumi ini. Yang lainnya bukan, adalah... Supaya tidak tercampur antara astrologi dan astronomi ini, astrologi secara dasar adalah di mana kita bisa menentukan kepribadian kita dari masa depan kita tergantung dari posisi bintang pada saat kita lahir. Kalau orang menggunakan astrologi cuma buat lucu-lucuan aja, gue gak ada masalah sekali. Tapi ada beberapa orang yang sangat serius mengenai astrologi ini dan malah mereka mengeluarkan uang untuk dibaca astrologinya. Dan gue persoalan juga merasa terganggu oleh event-event seperti orang menanyakan tentang lahir gue hanya ingin mengetahui gue horoscope apa, gue bintang apa. Apalagi kalau dulu dulu mengenal orangnya terlebih dahulu. Lu lahir tahun berapa berapa bro? Oh gue lahir tahun segini, gue lahir segini. Oh gitu, berarti lu skor... Skor... Jadi kalau sampai di situ, sebenernya gue udah gak suka karena tanpa mengenal orangnya terlebih dahulu, orang itu langsung menyimpulkan dan mengotak-kotakan karakter check orang-orang tersebut. Padahal akhirnya gue gak begitu. Nah hal ini juga berlaku ketika orang bertanya, Lu, agama lu apa? Kita gak tau bahwa kata-kata yang akan kita sebutkan berikutnya akan memiliki arti seperti apa pada lawan bicara kita. Mungkin orang itu gak suka horoscope tertentu. Mungkin orang itu gak suka agama tertentu. Atau mungkin kebalikannya tanpa mengenal orangnya terlebih dahulu. Kemudian keempatan saat ini gue hanya akan berfokus pada konsep asal hukum. Oke kita mulai dari awal dulu. Kita ketampingkan dulu semua hal-hal yang sudah secara fakta ditolak oleh saya. Bayangkan dahulu kalah, misalnya kita lahir di salah satu bulan. Misalnya bulan musim panas, bulan musim dingin, musim kemarau, musim bugur, atau musim bapapun itu. Sebagai anak kecil pada zaman itu, pasti mereka memiliki akses kepada nutrisi makanan yang berbeda-beda. Karena dipengaruhi oleh musim-musim tersebut, kapan kita lahir. Jadi kalau kita seperti anak kecil lahir pada waktu yang salah, Bisa saja kita menjadi anak yang lebih mudah sakit. Karena mungkin pada bulan itu sudah kita berjudul tanam, atau bahan makanan yang sudah habis oleh bulan sebelumnya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa orang zaman dulu itu belum mempelajari dan mengetahui mengenai konsep kering nutrisi. Walaupun secara dasarnya mereka sudah tahu bahwa ada beberapa makanan khusus yang memberikan mereka kesehatan lebih optimal, memberikan mereka tenaga. Tapi secara garis besar, kemungkinan besar orang pada zaman itu lebih seperti, Oh gue lahir pada bulan Mei pada musim ini, ketika matahari berada di posisi seperti ini. Oleh karena itu keperibadian gue akan seperti blablabla. Jadi kita bisa lihat ada efek yang diberikan alam secara tidak langsung, yang membantu membentuk kita memiliki keperibadian seperti apa. Walaupun sudah langsung, tapi rata aja gak ada berkaitan tentang bintang sama bulan. Tapi mengaitkan berkaitan dengan nutrisi, dengan makanan, dengan saat kita lahir. Orang zaman dulu wajar kalau mereka memiliki pemikiran seperti itu, karena mereka belum bisa menjelaskan secara ini apa yang terjadi. Sama seperti kalanya mereka menyembah dewa matahari, dewa air, dewa apapun itu. Karena mereka pada zaman itu belum bisa menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Kenapa bisa ada matahari, apa itu air, apa itu matahari, apa itu tanah. Dan untuk mereka pada zaman itu, yang paling masuk akal adalah ada orang yang mengontrol hal tersebut, yaitu dewa-dewa tersebut. Hal ini juga sudah diuji oleh saintis. Apakah benda-benda luar angkasa mempengaruhi atau memiliki dampak secara tidak langsung pada keperibadian kita. Lalu hasilnya semua tesnya gagal. Lalu kenapa orang masih... Saya horoskop jawabannya adalah, karena banyak orang yang merasa bisa relate dari hal tersebut. Misalnya kita lihat buka koran, terus kita lihat horoskop hari ini, terus kita lihat langsung ke horoskop kita, misalnya Scorpio. Terus gue baca, oh Scorpio kayak gitu, oh iya sih, gue kayak gitu sih. Ntar gue, nanti di masa depan bakal ada kayak gitu. Ini lu Chris pernah melakukan eksperimen mengenai hal tersebut. Jadi dia milih salah satu horoskop acak dari semua horoskop. Lalu dia naik ke panggung di depan ribuan orang, ratusan orang, ribuan orang. Lalu horoskop tersebut dibacakan di depan semua orang tersebut. Lalu dia bilang, apakah gue baru saja membaca horoskop kalian? 70% dari penonton angkat tangan. Dan tentunya menurut probabilitas tidak mungkin 70% dari semua horoskop yang ada tersebut. Hal tersebut dalam psikologi disebut Barnum-Fotter Effect. Jadi hal tersebut ditulis sedemikian rupa, agar orang tersebut merasa bahwa tulisan tersebut khusus diberikan dan ditujukan untuk mereka. Tapi sebenarnya artinya itu cukup sama ternyata hubung untuk bisa diterapkan ke semua orang. Dan memang ada faktor psikologi lain yang berpengaruh dalam hal tersebut. Manusia memiliki keberungan untuk mengingat apa yang mereka ketahui, dan melupakan apa yang mereka tidak ketahui. Jadi kalau dalam kita membaca horoskop harian, kita akan mengangkat hal-hal yang menurut kita akan relevan. Dan kita akan menekan atau melupakan hal-hal yang kurang kena buat kita. Mungkin setelah ini masih ada orang yang belum percaya dengan omongan gue. Hal-hal yang disebutkan horoskop kan selalu ke video disini. Gue coba jelaskan. Oke, supaya lebih mudah gue akan coba jelaskan dari salah satu hasil riset yang telah dilakukan orang. Jadi ada dua study group yang ditugaskan untuk melatih tikus-tikus untuk melewati labyrinth. Grup A dan grup B. Grup A diberitahu bahwa tikus-tikus yang di-assign ke mereka, yang ditugaskan ke mereka adalah tikus-tikus yang pintar, yang serting, yang rajin. Sedangkan grup B diberitahu bahwa tikus-tikus yang di-assign ke mereka adalah tikus-tikus yang malas dan bodoh. Padahal sebenarnya tikus-tikus tersebut gak ada bedanya. Cuma tikus lab yang secara acak dipilih di grup A dan di grup B. Lalu ketika kedua tim dilombakan, pada akhirnya secara performance, memang tikus-tikus pintar lah yang memiliki performa jauh lebih banyak daripada tim B. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi pelatih mempengaruhi bagaimana cara mereka men-treat tikus-tikus tersebut. Dan mempengaruhi tingkah laku dari tikus-tikus tersebut dan performance tikus-tikus tersebut. Hal ini dinamakan Pygmalion Effect. Yang dimana kalau kita menaruh suatu ekspektasi pada hal-hal tertentu, hal tersebut akan mempengaruhi hal di sekitar kita secara sadar maupun hal tidak sadar. Dan hal yang kita taruh sebagai ekspektasi akan kemungkinan besar terjadi. Jadi kalau kita berekspektasi bahwa ramalan-ramalan bintang itu akan terjadi, kemungkinan besar juga hal itu akan terjadi. Atau mungkin awalnya karakteristik lu gak seperti itu, tapi mungkin karena lu menganggap misalnya jadi lu sebagai Leo, jadi lu mengubah karakteristik awal lu menjadi Leo secara tidak sadar. Dan misalnya beberapa tahun dari sekarang, astrologi dapat dibuktikan kebenarannya secara saintifik dan bukan pseudoscience lagi. Dan hasil-hasil riset dari sebelum-sebelum gak berdapat dibantah semua. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari ilmu astrologinya sendiri, bintang-bintang astrologi yang ada di langit yang dilewati oleh matahari sendiri itu, jumlahnya bukan 12 sampai 13. Dan memang faktanya matahari menghabiskan lebih banyak waktunya di Ophiuchus dibandingkan hal-hal lainnya. Jadi kalau lu berpikir kalau lu adalah Scorpius, kemungkinan besar adalah lu Ophiuchus. Karena matahari memang menghabiskan waktu lebih banyak di sana daripada di Scorpius. Tapi bukan hanya Scorpius, semua horoskop pada dasarnya sudah bergeser secara satu bulan, mulai dari 2000 tahun yang lalu. Ketika ada matahari masih bergoyang-goyang di aksesnya, dan hal ini mempengaruhi hubungan antara matahari dan langit dan bintang. Jadi kebanyakan Scorpius itu sebenarnya Libra dan seterusnya. Itu merupakan matanya. Dan nggak ada semua ahli horoskop yang mengatakan hal ini kepada orang-orang lain. Karena mereka mungkin menggunakan horoskop hanya sebagai alat untuk mendapatkan uang. Dan hal lain, jika lau, memang astrologi itu benar, hal ini bakal ngelit atau bakal mendorong untuk mempertanyakan hal-hal lain. Apakah karakter semua orang di muka bumi ini dapat dikotak-kotakan dan didistribusikan kepada 13 bintang sebut? Lalu jika masa depan bisa ditentukan, berarti kita sebagai manusia tidak punya free will. Lalu jika meramal-meramal bisa menentukan masa depan, buat apa dia masih mencari uang dari meramal orang lain dan masih banyak lain? Gue mengerti ketidakpastian pasti sangat tidak menyenangkan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dari sudut pandang psikologi itu sendiri, memang manusia memiliki cenderungan untuk keluar dari ketidakpastian. Dan mungkin salah satu caranya adalah dengan membayar orang untuk fortune teller atau membaca masa depan mereka. Namun mau dilihat dari sudut pandang manapun, hal ini masih kurang masuk akal. Tapi mau bagaimanapun juga gue tidak pernah menutup kemungkinan. Karena secara probabilitas, hal kemungkinan tersebut mungkin saja bisa dibantah. Jadi segitanya dari gue, tulis di dalam komentar apakah hal yang setuju atau tidak dengan konsep yang telah gue paparkan. Dan boleh bantu gue dengan cara subscribe dan like untuk membantu gue menembus algoritma YouTube. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.